Jadi sudah dibahas tuh Mbak Tasha, jadi banyak biaya kalaupun berangkat misalkan. Ini jamaah haji mesti karantina dulu sebelum berangkat. Disweep dulu, masuk dulu asrama, sebelum naik pesawat disweep lagi. Sampai ke Tanah Suci, karantina lagi. Memang rumit, rumit sekali. Belum tentu juga dari kampung-kampung itu akan sanggup mengikuti prokes yang sangat ketat ini. Dan betul kami sudah rapat gabungan dengan Menteri Kesehatan, dengan Kemenak. Ya biaya prokes itu nggak kami bebankan kepada jamaah, semua ditanggung oleh negara. Artinya nggak dibebankan ya Bu Nadia bahwa kalaupun ada biaya prokes, kalau mungkin tahun depan besok berangkat lagi, kondisi sudah memungkinkan berangkat, artinya tidak akan dibebankan kepada jamaah, negara akan membantu menanggulanginya. Tapi Bu Nadia, saya dengar Bu Nadia juga sudah mengurus segala macam dokumen, termasuk sudah vaksin, sudah punya paspor, dan persiapan-persiapan lainnya ya Bu Nadia. Apalagi yang mungkin Bu Nadia sudah persiapkan. Ini penting dalam forum ini saya sampaikan, sebenarnya real biaya haji per orang itu 70 juta. Tapi kan jamaah bayar 34 juta, yang 50% lebih itu disubsidi oleh pengelolaan keuangan haji. Artinya memang kehadiran Kemenak dan DPR itu ya sangat luar biasa perhatian terhadap calon jamaah haji. Harusnya per jamaah itu bayar 70 juta loh, kalau real, real cost, real biaya. Tapi kan hanya bayar 34 juta, rata-rata ya. Nah tambah lagi misalkan kalau waktu jaman pandemi, nambah lagi progresnya 6 juta sampai 7 juta, belum biaya-baya yang lain. Satu kamar hanya ditempatin 2 orang, harusnya nambah lagi. Tapi itu semua nggak kita bebankan kemarin. Oke, tapi sayang sekali masyarakat ya bisa berangkat aja juga di tun ini ya, karena terkendala. Silahkan Bu Nadia, gimana tanggapan Anda? Apa saja kita ingin tahu persiapan-persiapan yang mungkin sudah Bu Nadia lakukan? Kalau nggak salah suami mohon maaf Ibu ya, sudah berusia cukup banyak ya Bu ya? Lanjut. Jadi begini mbak ya, yang sudah kami persiapkan adalah ya rangkaian-rangkaian haji, seperti rangkaian kesehatan sudah kami persiapkan, juga kegugaran fisik juga sudah. Dari mulai vaksin meningitis, kemudian influenza, influenza dan COVID-19 1, COVID-19 2 sudah kami lakukan. Dan rangkaian-rangkaian yang lain juga sudah kami lengkapkan ya, medical check-up sudah kami lengkapkan gitu. Jadi sampai terakhir saya sudah menjahit bajunya Pak, Bu. Sudah menjahit seragam hajinya saya sudah Pak. Jadi semuanya sudah lengkap ya, serata-ratanya sudah. Kemudian saya mengingat juga ya, usia suami saya juga kan sudah 72 dan saya juga sudah 62. Lalu kemudian yang akan saya tanyakan juga, apakah nanti kemungkinan ada pembatasan usia apabila jadi berangkat tahun depan? Nah silakan, Bapak Iri. Terima kasih Bu Mudania. Saya tidak bisa menduga-duga Bu Mudania, tentu kita kembali lagi kepada kewenangan otoritas pemerintah kerajaan Arab Saudi. Tapi kita tetap berusaha, tetap melakukan lobby dan diplomasi, komunikasi untuk bagaimana haji dan umroh kan punya kehususan. Nah kehususan itulah mudah-mudahan bisa diterima oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Itu yang pertama. Yang kedua ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini Mbak Tisa, tadi disampaikan oleh Ibu Nadia. Hari ini Mbak Tisa, seluruh dokumen haji itu sudah terkumpul Mbak. 184.030 sudah kita kumpulkan. Dua tahun belakangan ini ya? Bahkan Rp149.000 sudah melunasi. Semua sudah di-scan, tinggal kita melaksanakan visanya. Pesawat kita sudah nego, tinggal nunggu kontraknya. Asrama haji sudah siap, tinggal masuk. Apa kurangnya? Ini semua berkat dukungan dari Komisi 8 DPR RI. Maka itu saya bilang sekali lagi, saya bersyukur. Saya punya mitra kerja yang sangat-sangat paham tentang haji dan umroh. Ada Pak Kiai, ada Mbak Tisa. Saya terima kasih hari ini saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan isi jelas-jelasnya kepada masyarakat. Ini tentunya juga pencerahan bagi masyarakat. Kemudian juga sebuah informasi dan edukasi juga bagi masyarakat. Dan Mbak Nadia, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan secepatnya Mbak Nadia bersama keluarga, bersama suami bisa berangkat ke Tanah Suci. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan tidak ada lagi halangan bisa berangkat secepatnya Ibu Nadia ya. Dan semoga kalau pun nanti berangkat menjadi haji yang mabrur. Semoga sehat selalu Ibu Nadia bersama suami. Assalamualaikum Ibu Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Mirsa tentunya kita juga ingin tahu, sejauhnya tadi disampaikan. Selain ibadah haji yang tertunda juga ada upaya, nanti mungkin jemaah Indonesia ingin melaksanakan ibadah umroh juga bisa. Ini kita ingin tahu seperti apa upaya-upaya diplomasinya, seterang apa harapannya. Kemudian juga tadi cukup menarik bagi mungkin jemaah yang ingin menarik dananya, seperti apa prosedur ataupun mekanismenya. Nanti akan kita bahas pemirsa, sejauhnya berikut kami kembali se saat lagi.